Intro Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi kejahatan dengan menembak seorang tukang ojek di Kampung Wako, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Senin Siang, pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Kabupaten Polda, Papua, Kombes Ignasius Beni Adi Prabowo menjelaskan kejadian ini terjadi saat korban usai mengantar penumpang ke Distrik Gome dan hendak kembali ke ibu kota Ilaga. Namun di tengah jalan korban dihadang dan ditembak oleh kelompok bersenjata. Tak hanya ditembak, korban juga disayat menggunakan senjata tajam pada bagian tangan dan kaki. Aparat gabungan TNI Polri yang menerima laporan menuju lokasi untuk melakukan evakuasi namun ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata sehingga terjadi kontak tembak kurang lebih satu jam. Korban dievakuasi KRS UDI Laga untuk penanganan medis dan kemudian dipulangkan ke daerah asal di Makassar, Sulawesi Selatan pada selasa pagi. Pada saat dirinya usai memaksanakan makan siang dan mencari penumpang di seputaran Distrik Ilaga Gome. Usai mendapat laporan, aparat gabungan TNI Polri langsung bergerak ke TKP guna mengenvasi korban. Pada saat dilakukan evakuasi terdengar bunyi tembakan dua kali dan aparat gabungan sempat melakukan balasan tembakan.